Ini alam kait, mungkin ya, seperti kalau orang awam menyebut keserupan Cara spiritualnya bagus, kemudian punya tim yang mengatasi seperti itu Halo guys, selamat datang ke majalah Youtube Jadi kali ini aku bersama Bapak siapa yang namanya? Aju Herdy Iya, jadi Bapak bentuk versi sebagai apa Pak? Saya seorang wisoterapis, juga seorang akademisi Saya mengajar di kampus wisoterapi Kalau di luar jam kantor kampus ya praktek di beberapa tempat Itu kayak apa aja Pak, prakteknya kayak mungkin di NS atau di live atau apa? Di klinik Jadi kalau di kampus ya mengajari mahasiswa Matiswa-matiswa praktek di lab Di lab tempat prakteknya kalau misoterapis Kalau di klinik ya melayani pasien untuk mengatasi Membantu mengatasi problem atau keluhan dari pasien yang mengeluarkan Kalau kan adanya rasa tidak nyaman di dalam tubuhnya Ada keluhan otot, keluhan persendian, keluhan sarafnya Dan juga beberapa keluhan yang lain termasuk kadang Ya keluhan rasa lelah Kemudian rasa terlalu sibuk dengan pekerjaan Sehingga kadang butuh, ya butuh apa ya, memancur hati Jadi Bapak-bapak pernah punya pengalaman yang sangat apa ya Pak Ya kan Bapak kan kayak ngajar juga Ngajar mahasiswa Dan juga pernah praktek juga Itu ada nggak sih pengalaman Bapak yang bener-bener ada horornya dulu Mungkin kalau dibilang itu pengalaman horor ya Ya bisa Cuman dulu beberapa tahun lalu itu ya Mungkin sekitar tahun 2010 2008 2008-2009 itu pernah Karena saya Aku itu ambil kuliah S2 Terpaksa ngajarnya ke mahasiswa di kampus kami Itu saya berjadwal malam Nah jadwal malam Sebetulnya kuliahnya di lab Yang agak jauh dengan kelas Nah ada mahasiswi Misalkan orang mahasiswi yang salah Salah tujuan ketika berangkat itu tidak ke lab Tapi ke kelas Padahal kelas itu oleh S2 Sudah ditutup gerbangnya Tapi dia bisa Tiba-tiba itu bisa ke lantai 2 Nah itu pernah Pernah kejadian seperti itu Nah itu lah Yang menjadi Tanda tanya Nah begitu sudah Waktu itu belum Terutama itu Belum banyak HP yang seperti sekarang Belum banyak HP yang sekarang Jadi Ya kebetulan ada temennya yang juga Ngari kok Sudah berangkat Dilan gak ada Dilan ditarilah ke kelas Belum bisa masuk Padahal gerbangnya Nah itu pernah Pernah terjadi seperti itu Itu tahun 2008-2009 Dilan 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 Sadar 100% Karena faktor capek Seharian sudah Dilan dengan dosen lain Habis semarin Masih harus ketemu Dengan saya Di Pembelajaran praktik di lab Tapi dia Pikirannya Tetap di kelas Nah itulah Mas di kelas itu dia itu Kayak Gak sadar Atau Dia mencari temannya Loh kok kelasnya kosong Itu di lantai 2 Padahal gerbang Tangga ke lantai 2 itu sudah ditutup Tembus 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 Mungkin bagi dia waktu itu Ya masuk aja Tidak ada penghalang pintu gerbang Waktu mau naik ke lantai 2 Iya Mungkin disikirkan dulu sama Tembus 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 ke alam kait Mungkin itu ya Jadi bisa terjadi seperti itu Jadi pengalaman waktu di Kampus ya Iya di kampus 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 Pernah ada kejadian Mahasiswa mengalami gangguan Ketika Kampus itu ada Event besar seperti Mem Xavier Kampus Ya menyambut mahasiswa baru Gitu kan ada Eh KKABN nampenya itu ya Kenalan Ya Kampus ya Sebuah mahasiswa baru Ya Nah itu kan Tiga jurusan itu Maksud hari Itu wilayahnya Yang ada di Alam tidak Di alan kita Dia merasa terusik nah terus akhirnya dia marah bisa terus ya masuk ke tubuh mahasiswa yang kondisinya ya seperti kalau orang awam menyebut keserupan gitu ya keserupan jadi berapa orang pak yang keserupan? ya lebih dari satu jadi yang marah itu acak-acak temennya sehingga ganggu masuk ke beberapa mahasiswa untung kita yang ada dosanya cara spiritualnya bagus kemudian punya tim yang mengatasi seperti itu di medianya yang sudah masuk ke tubuh mahasiswa yang kondisinya baru drop tadi dipancing dulu keluar tapi lewat media, bahwa media seseorang yang dimasuki gitu ya kemudian diajak komunikasi kenapa mengganggu dengan kehidupan manusia sedangkan alamnya sudah beda ternyata dia merasa wilayahnya terusik biasanya ah matung ya banyak-banyak pendatang baru banyak mahasiswa yang personil-personil yang mungkin kurang adab juga menurut mereka dia bilang dia bilang merasa terijak gitu terijak terus marah mengajak temen-temennya itu jadi malunya banyak-banyak ya tentang banyaknya berapa tapi dia merasa dia itu adalah yang paling mempengaruh harus mengajakin temen-temennya nah yang diambil oleh Ustadznya sepikirnya bagus itu yang pentolaknya ya ketua gengnya gitu pengalaman sedikit ini ya horror atau misteri ini di kiri kumpulan pasti ada ya kalau identik sama bidang kaya kesehatan itu pasti ya kalau misalkan di rumah sakit ada di tempat-tempat yang mungkin memang disukai oleh makhluk yang ada di alam sebelah kita itu ya biasa ada ya biasa orang istriya pasti kita hidup itu berjampingan ya pak ya ya mungkin kalau mereka terusit memang kan kalau kita sama-sama tidak mengganggu ya alamannya sudah berbeda kalau saya menghadapi kan kita makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk Allah nah kita mempunyai keyakinan bahwa mereka diri saja di bawah ini kita bisa baca bacakan yang kena ini kita bacakan saja dengan curat-curat melindungi melindungi kursi ya misalnya kursi atau mau di ya memfatihkan ya pengalaman saya kalau terkait dengan hal-hal seperti itu jadi kesimpulannya itu mau percaya apa? enggak ya tapi kita pasti meyakinlah kalau mahluk 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 orang bisa saja mahluk sekitar kita jadi marah takut enggak merasa terus sih ya jadi makasih ya buat Pak Harti semoga Pak Harti susah selalu sesuatu yang terakhir jadi buat kalian yang jadi sedih bisa diongsi sama Pak Harti ya terima kasih Terima kasih.